Intro Halo apa kabar pemirsa, jumpa lagi saya Brigita Manohara yang akan menemani anda selama kurang lebih 30 menit dalam acara talk show Dewan Pers kita. Dan kali ini di edisi kali ini kita akan membahas mengenai bad news is a good news. Sudah hadir di studio mini Dewan Pers, para narasumber yang tentunya sangat kompeten untuk membahas tema kita kali ini. Yang pertama saya kenalkan ini merupakan anggota Dewan Pers, Pak Raiwijaya apa kabar? Baik. Sehat ya Pak? Sehat. Alhamdulillah berikutnya Ketua IJTI Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Mas Yadi Hendriana. Mas Yadi sehat? Sehat alhamdulillah. Dan ada satu lagi ini yang tidak boleh ketinggalan, yaitu Ketua PWI. Saya panggil Mas Aja biar lebih mudah. Mas Raijana apa kabar? Baik. Ini kalau kita bicara mengenai bad news is a good news. Sebelum kita ke narasumber, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Berita yang terkesan negatif selalu menarik untuk disimak. Bahkan sejak era reformasi, di mana kebebasan pers mulai diterapkan, banyak media yang senang memberitakan hal-hal negatif ini. Media sebagai salah satu sarana informasi publik mempunyai peran penting dalam membangun masyarakat. Paradigma bad news is a good news dalam sebuah karya jurnalistik sudah seharusnya ditinggalkan. Sebab, dalam menyajikan sebuah berita, media dituntut untuk mengedepankan kode etik jurnalistik. Penyajian berita yang mengedepankan nilai bad news is a good news dapat membangun perilaku negatif di tengah masyarakat. Selain berdampak negatif bagi masyarakat, hal ini akan berdampak buruk bagi media itu sendiri. Lambat laun, media yang selalu mengedepankan prinsip bad news is a good news dengan sendirinya akan ditinggalkan oleh masyarakat. Sudah selayaknya sebuah media harus membangun jurnalisme damai melalui penyajian berita yang informatif, mendidik, dan berbudaya. Sehingga, peran media dalam membangun serta mendongkrak semangat masyarakat menuju perubahan yang lebih baik bisa tercapai. Sepertinya stigma bad news is a good news. Ini masih digunakan oleh kebanyakan media yang ada di Indonesia. Nah, tapi apakah memang benar ini sudah sesuai dengan yang diinginkan, tujuan dari pers itu sendiri Pak Rewijaya harus jawab? Pak Rewijaya, bagaimana kalau menurut Pak Rewijaya? Ya, sebenarnya kan tidak ada istilah bad news is a good news atau good news is a good news gitu. Intinya kalau berita kan manapun peristiwa atau pernyataan yang katakanlah punya nilai berita, bisa baik, bisa buruk, yang relevan dengan kepentingan banyak orang, tentu dia harusnya menjadi berita. Nah, masalahnya seringkali kan orang menganggap bahwa peristiwa-peristiwa yang punya nilai bad news tadi itu lebih menarik. Karena seringkali dinilai dramatis gitu. Nah, ini menjebak sebagian, karena kami tidak punya datanya. Kalau tadi Mano bilang sebagian besar masih ada di pemahaman seperti itu, kita tidak punya data yang jelas sebenarnya. Katakanlah setiap hari itu seberapa banyak ruang-ruang berita di media elektronik maupun cetak diisi oleh bad news is a good news. Tapi dalam pengalaman kami, baik di Dewan Pers maupun ketika sama-sama ada di newsroom, yang saya sebut menjebak jurnalis kita di lapangan itu kan karena ada unsur dramatis, karena dianggap dramatis. Bahkan orang kemudian punya pandangan bahwa hal-hal seperti itu dianggap, katakanlah kalau di televisi atau di radio, paling mudah untuk mendapatkan rating. Padahal itu pun tidak pernah dibuktikan. Tapi sebaliknya, good news atau yang punya nilai-nilai baik itu kan justru sebenarnya juga menarik. Itu bisa kita buktikan berita-berita yang menginspirasi. Itu kan sekarang juga tidak kalah banyaknya. Ada di, baik di media cetak maupun elektronik dan online gitu. Nah itu banyak peminatnya. Kita seringkali melihat bahwa di banyak peristiwa, lomba, ataupun penghargaan itu, jenis-jenis berita dan informasi seperti itu dengan berbagai macam kemasan, baik yang straight news maupun yang katakanlah yang magazine, yang dokumentary misalnya, itu banyak menyita perhatian dan dapat penghargaan. Jadi maksud saya harusnya itu sudah tidak lagi menjadi pegangan. Tidak selalu bad news, it's a good news atau good news is a good news. Pokoknya harusnya perdomannya adalah peristiwa apapun yang punya nilai berita karena memang punya keterkaitan dengan kepentingan publik gitu. Setiap saat dia harusnya menjadi bahan berita. Tapi sudah ada belum upaya kemudian dari Dewan Pers untuk membuat, yang paling tidak membuat media-media ini pada akhirnya lebih mengutamakan good news is a good news gitu. Oh iya, kami bekerja sama dengan kawan-kawan di konstituen Dewan Pers termasuk organisasi profesi seperti PWI dan IJTI. Di berbagai kesempatan tentu tidak hanya mendorong, tapi juga memberi contoh gitu bahwa yang sering kita bawa kemana-mana ya paket-paket berita ataupun katakanlah materi-materi berita yang bisa menginspirasi orang. Kita ingat ketika Indonesia mengalami peristiwa bencana berapa kali, kemudian ketika pemilu, bagaimana kita membangun demokrasi ini lebih baik. Kita dorong supaya jangan hanya pertentangan gitu, antar kandidat misalnya. Tapi juga bagaimana pemilih misalnya bersemangat untuk datang ke tempat pemilihan umum, itu kan sesuatu yang positif gitu. Hal-hal seperti itu kita lakukan. Nah Mas Yadi nih, Mas Yadi kalau di televisi sendiri, baik televisi maupun media cetak dan yang lainnya, ini kan memang dari hari ke hari dituntut profesionalismenya. Kaitannya dengan bad news is a good news. Bagaimana IJTI kemudian memposisikan dia? Kalau kami itu menganggap itu adalah terminologi lama. Satu, kemudian yang kedua itu cuma ungkapan nyinyir publik terhadap pers yang sudah tidak dipercaya. Pers yang dianggap mementingkan market, mementingkan profit, nah itu bad news is a good news. Karena kan kalau kita bersentuhan dengan rating share, maka kelihatan dulu itu yang berita buruk itu mesti naik. Padahal sudah enggak begitu lagi. Sekarang itu jamannya sudah berubah. Kemudian sekarang kita mengenal ada yang namanya inspiring news, kemudian positive journalism. Nah itu yang kedua itu sebetulnya yang lagi dibangun. Nah publik kita itu sekarang itu memerlukan hal-hal seperti itu. Benchus is a good news itu sudah tidak ada lepan lagi dalam zaman saat ini. Jadi terbukti sekarang itu publik lebih memerlukan berita-berita yang positif, berita-berita yang inspiring, berita-berita yang membangun. Ya saya ambil contoh, misalkan bad news is a good news. Seperti kasus tolikaran, kasus yang sederhana itu, kasusnya sederhana tapi peristiwanya itu luar biasa. Nah kenapa pers menjelukkan sisi positifnya dari situ? Artinya dia lebih baik tidak memberitakan secara pulgar, kemudian secara beritanya itu lebih sop, lebih membangun, lebih mengajak masyarakat untuk bersatu bahwa itu konflik di situ tidak harus melebar kemana-mana. Itu beritanya menyejukkan, artinya membangun. Itu luar biasa dan itu bisa berbuah baik, misalkan itu salah satu. Aceh Tamiang juga sama, kasus-kasusnya juga seperti itu. Kemudian kasus-kasus yang lain juga misalkan bagaimana kita menampilkan, kalau di televisi ya menampilkan gambar-gambar yang tidak membakar emosi, gambar-gambar yang akan membuat keluarga korban ketika ada kecelakaan itu merasa shock atau bagaimana. Nah itu lebih kepada impact-nya. Seluruh jurnalis sekarang, bahkan seluruh newsroom itu, kita menghibur bahwa sebelum kita menayangkan berita itu, impact-nya itu harus dilihat apa? Apakah impact-nya itu positif atau negatif bagi publik? Atau bagi pembangunan mentalitas bangsa? Impact-nya bagus nggak? Nah, kalau seandainya seluruh newsroom atau seluruh jurnalis itu bisa membangun image seperti itu, dia melihat impact-nya apa dulu, itu sudah dipastikan bahwa jurnalisme kita akan betul-betul mementingkan kualitas. Tapi kalau kita bicara tentang organisasi seperti IJTI, ada tidak dorongan untuk membuat atau mendesak televisi-televisi ini, karena spesifik televisi begitu ya, untuk paling tidak dibuat aturan persentase good news ini berapa persen, sehingga lebih menginspirasi dan menebarkan energi positif begitu? Sebetulnya aturan itu sudah tidak perlu. Ketika kita sudah memahami setelah progression masing-masing, kami mendengungkan setelah progression kenapa? Karena setelah progression itu sangat penting ketika seorang produser, seorang reporter, atau seorang pembuat berita mengeluarkan berita seperti apa gitu kan. Nah, ketika dia memiliki setelah progression yang kuat dengan kaitan impact-nya yang positif, dia akan menurunkan karya-karya yang baik. Sebetulnya berita-berita kita kan berita-berita yang positif semua gitu kan. Positif dalam artinya untuk public gitu kan. input, output, outcome-nya harus jelas. Outcome-nya itu bagus kan, itu public. Kalau misalkan kita berpegang kepada dua patokan itu, ya saya kira itu sudah selesai. Artinya sudah clear gitu kan. Mas Mariono yang paling senior. Nah, ini yang paling banyak juga media cetak di seluruh Indonesia. Nah, ini coba kita tanya, kalau Mas Mariono sendiri bagaimana? Sebenarnya enggak terlalu jelas. Apa kriteria bad news sama good news itu enggak. Masih sumir gitu ya. Antara aja dan kadang gitu atau abu-abu. Enggak jelas. Jadi, misalnya, seharian kemarin TV sama koran hari ini memberitakan tentang sopir Mogol. Itu bad news apa good news? Misalnya ini. Itu dilihat sebagai bad news bisa, sebagai good news bisa. Kalau BNN menangkap tujuh orang bandar narkoba, itu bad news apa good news misalnya? Tergantung cara melihatnya. Itu bisa bad news, bisa good news. Kalau di Padang beberapa minggu yang lalu ada sirine tsunami karena ada gempa di pulau Mentawai. Kemudian orang berlari-lari dan menjadi pemberitaan yang besar. Itu bad news apa good news? Tergantung. Gantung melihatnya. Jadi, sebenarnya tidak penting untuk mengatakan bad news apa good news. Yang penting adalah bahwa yang disajikan oleh media, oleh pers, pertama itu menarik perhatian publik karena menyangkut kepentingan publik. Yang kedua, dia tidak lari dari kaedah-kaedah jurnalistik. Jadi, yang saya kasih contoh-contoh tadi adalah peristiwa-peristiwa yang aktual bisa dibilang bad news, bisa dibilang good news, tapi memang menarik perhatian publik dan berada dalam kaedah-kaedah jurnalistik, memenuhi syarat pemberitaan. Jadi, sebenarnya kalau jurnalistik tidak ada ukuran bad news, good news. Ini menarik nggak menurut kaedah jurnalistik, menurut takaran jurnalistik. Banyak itu syaratnya kalau di PR, 910. Dramatik, unik. News value, getarannya tinggi, baru. Terus, proximate kuat, pengaruh anunya kuat. Jadi, banyak. Itu yang dipakai wartawan untuk mengukur. Apakah ini naik ke pemberitaan atau tidak? Jadi, begitu memenuhi syarat, ya dia naik. Tidak mengenal bad news atau good news. Batasannya sempit, Mas Yadi. Usai jeda, boleh kita bahas lagi? Boleh, boleh. Kita jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami. Ini ada batasan yang jelas antara bad news dan good news. Mas Yadi tadi mau menambahkan silakan. Sebetulnya tadi saya menambahkan apa yang diungkapkan Mas Mariono. Betul, Mas Mariono seperti itu. Jadi, apa sih ukurannya misalkan seperti itu? Nah, ukurannya cuma satu. Impact itu. Kita cuma ingin menegaskan. Dampaknya bagus nggak untuk publik? Seperti ada berita gini. Ada berita, kemarin kami seberdiskusi dengan BNN. Ada berita bahwa ditangkap seorang bandar narkotik. Kemudian dengan barang bukti misalkan cabuh sekian kilo. Dengan nilai, jika dinilaikan itu sekian miliar. Itu impactnya bagus nggak untuk publik? Ketika diteliti, ternyata impactnya itu bisa jelek. Kenapa? Karena dengan kita mengatakan nilai itu sekian miliar, jadi ada orang tergerak untuk berbisnis di situ. Punya nilai. Karena nilainya besar. Seorang jurnalis yang berpikir good news, dia akan melihat bahwa misalkan dari sekilo itu, korbannya akan menerang korban sekian. Itu good news. Karena akan melihat bahwa bahaya tentang kita memakai narkoba ini. Karena begini-begini. Impact. Itu adalah contoh yang konkret. Kalau ada impact sendiri? Ya, saya kira sama ya. Menurut saya memang seperti yang tadi saya sampaikan, itu istilah yang menjebak jurnalis sebenarnya. Seolah-olah hanya mencari sesuatu yang... Pembastis. Ya, pembastis, sensasional. Atau kadang-kadang diperhalus dengan istilah yang lebih dramatis. Dan itu cenderung kalau ada yang buruk. Contoh kalau di televisi, kalau gambarnya yang dulu kan ada istilah, kalau gambarnya berdarah-darah, seolah-olah itu. Ya, bukan sekedar itu yang ingin kita jurnalis lakukan. Persoalan dampak tadi. Outcome penting. Bagaimana supaya, kalau bicara sampai batas output saja, dia ke lapangan, kemudian dia buat berita, jadi selesai. Atau tayang selesai. Tapi kan dia mulai memikirkan jauh seperti yang disampaikan tadi. Bagaimana supaya sekedar berita dua menit tentang pengerbekan narkoba. Tetapi orang kemudian mendapatkan banyak hal dari situ. Bahwa narkoba berbahaya, Indonesia sedang banyak sekali darurat narkoba. Kemudian apa saja dampaknya bagi kita secara kesehatan, ekonomi, dan seterusnya. Juga ancaman terhadap negeri kita. Jadi hal seperti itu kan bisa. Tapi itu pun betul yang Pak Marjono bilang tadi. Bisa kita ambil lebih dalam dan bisa jadi sangat positif. Misalnya kalau kita dalamin, kita telusuri bagaimana kehidupan korban misalnya. Bagaimana beratnya menanggulangi orang yang sedang dalam proses rehabilitasi misalnya. Jadi semua punya sisi itu. Sehingga menurut saya ini soal istilah yang, kalau istilah Yadi tadi sudah istilah lama, yang harusnya sudah tidak dipakai. Betul. Jadi intinya adalah apapun peristiwa, apapun pernyataan yang betul-betul relevan dengan kepentingan banyak orang, dan itu bisa menarik, Mas Marjono. Karena bagaimanapun juga kita kan sebagai jurnalist berkompetisi. Satu berita yang 10 orang datang aja, belum tentu 10-10nya menarik. Belum tentu 10-10nya menarik. Apalagi ada 10 media. Kan begitu. Kita juga berkompetisi itu sah-sah saja. Tapi berkompetisi dengan hanya mengedepankan aspek negatifnya, menurut saya salah. Salah. Justru harusnya dampak tadi. Saya, Mas Marjono, ini kalau kita bicara tentang cetak, belakangan ini kan semakin berat kalau untuk berkompetisi. Kadang-kadang banyak yang lupa kemudian, untuk mengemasnya lebih cantik, sehingga orang yang menerima sajian itu, juga impact-nya baik. Nah, bagaimana kemudian PWI, membuat mereka, pebisnis di bidang media ini, paling tidak menahan diri untuk bisa lebih menyajikan yang good news tadi. kalau PWI, urusannya kan dengan peningkatan kualitas wartawan. Peningkatan kompetensi. memang wartawan yang berkualitas dipakai oleh media yang berkualitas. Seharusnya begitu, urut-urutannya kan jadi begitu. Kalau medianya tidak berkualitas, ya tidak bisa dia pakai wartawan yang berkualitas. Karena tidak mampu gaji. Jadi wartawan yang baik pasti bekerja pada perusahaan yang baik, karena dia akan mendapatkan gaji yang baik. Nah, kami seperti PWI, sebagai organisasi profesi, mendorong kualitas profesionalisme wartawan itu. Supaya dia bisa menyajikan berita-berita yang terbaik. supaya perusahaan persnya hidup dengan baik. Nah, kaitan wartawan dengan perusahaan pers adalah sebenarnya bungkusnya sama saja. Apakah dia di TV, apakah dia online atau di cetak, sebenarnya bungkusnya sama. Dia harus punya kemasan yang sama. Bahwa pers ini harus menghasilkan karya-karya jurnalistik yang bermanfaat bagi rakyat. Jadi apa bad news, good news, semi news, atau apapun di situ yang diolah, dia ujung-ujungnya harus karya jurnalistik yang bermanfaat bagi masyarakat. Mencerdaskan. Mengembangkan demokrasi. Mendorong optimisme. Sama. Jadi apapun bentuk yang diolah di media, apapun bentuk medianya dan apapun bentuk beritanya, dia ujungnya adalah karya jurnalistik yang memberi manfaat. Dan itu juga mungkin yang dipesankan oleh presiden ya. Sama, saya kira. Di kita semua harus begitu. Di kode etik, bungkusnya itu. Di undang-undang pers, bungkusnya juga itu. Jadi kesadaran jurnalis, kesadaran awak media, juga kesadaran pemilik media, bahwa yang dihasilkan harus berita-berita yang manfaat, itu saya kira kunci. Sudah cukup sadar belum kau dari pengawatan Mas Margiono? Dari tahun ke tahun? Begini, ada pers industri, ada industri pers. Pers industri adalah yang bertumbuh dari orang pers, kemudian dia sadar bahwa ini adalah lembaga industri juga. tapi ada industri pers. Tumbuh dari industri, menggunakan pers untuk kepentingan industri. Nah ini agak beda ini pertumbuhannya. Orang yang berkembang, pemilik yang berkembang berasal dari pers, dan berasal dari dunia usaha, sementara ini bisa beda. Ujungnya masih beda. Tapi menurut saya trendnya akan membaik. Trendnya akan membaik. Optimis bisa membaik begitu. Mereka akan tersadarkan gitu. Pasti membaik. Kita baca dulu, ini ada himbawan begitu ya, bagi Anda yang kemudian ingin menyampaikan kritik ataupun saran, ini bisa Anda masukkan ke sekretariat at dewanpers.org.id Sesaat lagi kita akan kembali, kita akan coba simak bagaimana kemudian kritik ataupun pertanyaan yang sudah masuk ke sekretariat at dewanpers.org.id Bad news is the good news, masih menjadi tema bahasan kita. Dan ini ada email yang sudah masuk ke sekretariat at dewanpers.org.id Ini ada email dari abdul0202 at yahoo.com Pak Abdul mengirimkan email yang intinya ini menanyakan adakah kemudian himbawan atau ajakan dari Dewan Pers ke media yang ada di tanah air untuk tidak hanya mendominasi dengan berita-berita negatif dan diberi porsi yang seimbang dengan berita-berita yang negatif tadi? Mas Ray, silahkan. Ada tidak kemudian himbawan dan paling tidak aturan lah untuk porsi bad news and news? Sebenarnya gini, tadi menyambung apa yang disampaikan Mas Mariono tadi, pertama kode etik, kemudian di atasnya lagi ada undang-undang pers. Itu saja sudah cukup sebenarnya. Sebenarnya ya? Kita tuh beruntung di Indonesia ini, kita tuh maksudnya komunitas pers, khususnya para jurnalis. Itu pedomannya itu sudah lengkap sekali. Dari undang-undang, kode etik, bahkan sekarang kita punya peraturan dawan pers. Peraturan dawan pers sudah hampir masuk ke semua aspek pekerjaan kita, jurnalis. Tapi lebih dari itu standar kompetensi juga sudah lengkap sekali. Jadi sebenarnya dibuka itu, dan itu tidak sulit, bukan buku yang sulit dibaca gitu. Ini semuanya kitab-kitab yang mudah sekali dibaca. Kalau jurnalis sekarang, itu pegangannya misalnya standar kompetensi kita misalnya, itu sudah jelas banget. Dia harus tahu apa saja, memahami apa saja, dan bagaimana dia mengerjakannya di lapangan, itu sudah jelas. Jadi itu yang pertama. Yang berikutnya tentu saja kita berharap, jurnalis juga selalu, apa ya, saya selalu bilang bahwa menjadi jurnalis itu bukan sekedar memiliki sebuah pekerjaan, tapi ada profesi yang membutuhkan tanggung jawab lebih, dibalik sebutan jurnalis itu. Setiap kali dia mengerjakan sesuatu, sepulang dari itu, dia harusnya juga melihat seberapa banyak sih manfaat daripada berita yang dia bikin hari itu, pada masyarakat luas. Cara mengukurnya gampang saja, bagaimana dia setiap saat bekerja, dia berdiri sebagai bagian dari masyarakat itu. Perbedaannya kan, dia tidak seperti masyarakat yang tidak terakses dengan baik ke peristiwa-peristiwa penting. Kan itu saja bedanya. Masyarakat melihat kok setiap hari, apalagi sekarang dengan keterbukaan seperti ini, tidak hanya jurnalis sumbernya, tidak hanya media-media mainstream yang dibilang oleh Mas Mariono sumbernya, tapi banyak sekali. Masa kita kalah bermanfaatnya dari social media, atau orang-orang yang menggunakan social media untuk berkomunikasi. Sekarang juga banyak yang bagus. Jadi maksud saya, dia harus selalu bisa mengukur karyanya itu seberapa banyak manfaatnya untuk masyarakat luas. Itu harus dilakukan. Nah dengan begitu, tadi pedomannya sudah sangat lengkap, kemudian dia sendiri juga selalu menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat, mengukur karya-karyanya, sehingga setiap kali dia mau bertugas atau bekerja, dia tahu apa yang harus dikerjakan. Coba saya ke organisasi profesional, bagaimana mengingatkan anggotanya untuk tetap berpedoman pada kitab-kitab tadi? Begini, sebetulnya, kalau di IJTI kan, kalau di jurnalis televisi, rambu-rambunya itu sudah jelas. Rambu-rambu yang paling penting itu bagaimana visual itu tidak boleh muncul seperti apa, atau muncul seperti apa. Karena selain kode etik jurnalistik, kita ada juga PTG SPS, pedoman standar program siaran. Itu yang dikeluarkan oleh regulator KPI. Itu sudah jelas. Ini boleh, ini tidak boleh. Itu seperti apa-apa yang bisa dinaikkan, apa yang enggak, itu sudah jelas sama sekali. Nah, selain harus memahami itu juga, seorang jurnalis betul-betul harus memahami teknis juga kalau di jurnalis televisi itu. Bagaimana SOP ketika dia lahir kemudian. Karena kan selain ada regulasi-regulasi yang kita hadapi itu, termasuk ke be-etik, kita juga ada SOP di masing-masing reaksi yang berbeda-beda. Yang sebetulnya acuhannya sama. Regulasi itu tadi. Misalkan di TV One, di MSG Group, di Metro, dia punya SOP yang dimiliki oleh redak newsroomnya masing-masing. Nah, itu menjadi instrumen yang kuat untuk menciptakan karya yang bagus. Bagaimana dia bisa naik. Nah, misalkan bagaimana ketika live, misalkan ketika live talk show, seperti apa gitu. Misalkan ada, seperti contoh, waktu di Kompas TV gitu kan, ada live talk show dengan gubernur DKI Ahok, bagaimana ketika Ahok mengeluarkan kata-kata yang kasar, nah, apa nih? Sebenarnya harus mematuhi SOP itu presenter. Dia harus, kalau ada SOP-nya harus cut, habis di-cut, jadi diberhentikan, kita ke-break, macam-macam, mengingatkan ke narasumbernya. Ini sedang live, ini kita betul-betul ditonton oleh publik, dan harus dijaga, harus diingatkan narasumber seperti itu. Itu salah satu SOP yang sangat terlihat sekali. Kemudian yang kedua, misalkan visual. Bagaimana di televisi itu tidak boleh menampilkan visual yang, misalkan yang porno, kemudian yang visual yang kekerasan, atau yang mistik dan sebagainya, yang terlalu open dramatis, atau lain sebagainya, nggak boleh gitu kan. Misalkan ada televisi yang mewawancarai korban, yang anaknya baru saja meninggal, dengan live misalkan sebut. Itu nggak boleh. Karena apa? Karena harus melihat bahwa, bahwa ada berempati si presenter itu, si anchor di lapangan itu. Tapi itu harus ada SOP yang jelas. Bagaimana? Itu kemampuan seorang jurnalis, dia bukan hanya mampu secara teknis, bukan mampu secara teknis jurnalistik, bukan mampu secara konten, tetapi bagaimana dia mengetahui, kalau saatnya dia masuk ke situ, kemudian dia live dampaknya itu apa. Dia harus memahami itu benar. Dan dia harus bisa, misalkan dipaksa oleh di newsroom, ini begini, oh nggak, kami tahu ini nggak bisa, karena ini, jadi itu yang harus dilihat. Jadi teman-teman di televisi sudah sangat jelas. Jadi bukan hanya olah ketampilan, tapi juga olah rasa, Mas Margeno. Bagaimana kemudian sebagai yang paling senior di sini? Silahkan. Ya, tadi kan kalau gini, di wartawan itu kan ada tingkatan-tingkatan. Ada reporter yang kelasnya wartawan pemula, kemudian ada wartawan mahatia, kemudian ada wartawan utama. Pada tingkat utama, itu biasanya para pemimpin redaksi, memang kemampuan yang diperlukan berbeda dengan tingkat reporter. Kalau reporter bisa ngumpulkan berita, sebanyak-banyaknya data sebanyak-banyaknya cukup. Nanti di edit, sama edit di kor yang di tingkat madia. Tapi ketika dikeluarkan ke publik, dia harus melalui syaringan pemimpin redaksi, yang tingkatnya harus sudah utama. yang mampu mengukur dampak dari pemberitaan. Jadi memang untuk bisa keluar menjadi berita yang publis, memang seharusnya melalui tangan wartawan yang utama. Masalahnya, satu pertanyaan terakhir, industri ini seringkali karena kepepet, belum ada orang yang memang cukup kompeten untuk menduduki posisi itu, akhirnya dipaksakan. Ini bagaimana kemudian, Mas Marga? Ya, itu yang kita bilang, memang ada media yang punya kualifikasi bagus. Oke. Iya kan? Memenuhi standar-standar perusahaan pers, dan memenuhi kualifikasi standar kerja juralistik. Oke. Itu oke. Itu yang jadi media mainstream. Mencual lah ya. Media mainstream. Banyak ini rombongan lain yang kualitasnya tidak seperti itu. Bahkan ada yang rekrut wartawan tidak melalui proses tes. Wartawan dilepas tanpa melalui pendidikan. Masih banyak di kita. Ini tantangan kita. Jadi, di depan kita banyak wartawan yang profesional. Lembaga pers yang profesional. Tapi lebih banyak lagi. Lembaga pers dan perusahaan pers dan wartawan yang kurang profesional, bahkan tidak profesional. Itu tantangan kita. Satu kalimat terakhir dari Pak Lanara Sumber. Bad news is a good news. Bad news apa menurut Anda? Tidak perlu diperhitungkan. Oke. Mas Yadi. Kalau saya tetap menganggap bahwa seorang jurnalis itu harus memiliki impact dari produknya. Oke. Dan satu lagi saya akan ngomong bahwa industri punya peran penting loh disini untuk menciptakan jurnalis-jurnalis yang handal. Mas Re. Jurnalis adalah bagian dari masyarakat itu sendiri. Sehingga jurnalis harus selalu ingat apa yang dia kerjakan sebenarnya harus otomatis punya pengaruh yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Karena dia ada di dalam itu. Baik. Terima kasih Mas Re, Mas Yadi, Mas Margiwono. Terima kasih. Bicara bad news is a good news. Sudah ada aturan-aturan sebenarnya yang wajib dipatuhi dan ditaati. Sehingga outputnya ketika itu sampai ke Anda hal baiklah. Impact yang diharapkan. Saya akhiri diskusi kita untuk edisi kali ini mengenai bad news is a good news. Dan Anda yang mungkin ingin berpartisipasi bisa saja mengirimkan email. Sekali lagi saya ingatkan ke sekretariat at thewanepers.org.id ataupun melalui Twitter at thewanepers. Sampai jumpa lagi di edisi selanjutnya. Terima kasih telah menonton!